Belasan wanita yang diduga pekerja seks komersial atau PSK asal Maroko diamankan petugas Direkturat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Bogor, Jawa Barat setelah diperiksa para wanita yang diduga PSK ini masuk ke Indonesia menggunakan visa turis. Menggerbekan dilakukan petugas imigrasi di sebuah vila penampungan di puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para wanita ini diketahui melakukan pelanggaran overstay dan melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan visa wisata. Kepala Kantor Imigrasi Kota Bogor, Herman Lukman mengatakan para wanita ini berprofesi sebagai pekerja seks komersial PSK kelas internasional dengan tarif 2 hingga 5 juta rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, para PSK akan menjalani hukuman bervariatif namun jika tidak ditemukan pelanggaran akan langsung dideportasi ke negara asalnya. Terima kasih telah menonton!